Intro Setibanya Presiden Jokowi Dodo di Kota Medan, Sumatera Utara langsung menuju Istana Maimun untuk menerima gelar kehormatan dari Kesultanan Dei Presiden Jokowi diberi gelar Tuanku Sri Indra Utama Junjungan Negeri Yang jauh tundan bertu Presiden Jokowi Dodo yang tiba di Kota Medan langsung disambut oleh para pemangku adat dan tokoh Melayu di Istana Kesultanan Dei Presiden pun diberi gelar kehormatan oleh Sultan Dei ke-14 Seripaduka Baginda Tuanku Sultan Mahmud Arya Laman Kiji Perkasa Alam Jokowi disematkan gelar kehormatan tertinggi dalam adat Melayu karena beberapa pertimbangan diantaranya dianggap mampu memimpin Indonesia dengan bijaksana Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi juga berpantun yang merupakan ciri khas adat Melayu dalam berkomunikasi Yang telah diberikan oleh Kesultanan Dei kepada Pada saya yang dianugerahi gelar adat Tawanku Sri Indra Utama Junjungan Negeri Buah cebeda bentuknya bujur Sangat disuka oleh semua Ada deli sangatlah luhur Mari kita jaga bersama Di dalam beradat ini saya merasakan terkandung amanah Terkandung tugas berat yang diberikan kepada saya Untuk mewujudkan harapan dari Kesultanan Dei Harapan dari kerajaan-kerajaan senusantara Harapan-harapan dari para pemangku adat Indonesia Sehabis pemberian gelar Presiden Jokowi menyambut para warga yang sudah menunggu di luar Istana Maimun Kerabat baru dari Kesultanan Dei Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi, Teribrata TV Salam Teribrata Terima kasih kerana menonton!